Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi amruna Bittiba'i millata Ibrahimah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du Oke Ola asawajallah Auzubillahi minasyayumwanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Itu yang pojok belum ikut zikir menyebut nama Allah Setiap ayat Quran dibacakan Maka kita yang mendengar harus Reflex mengikuti dengan Kalima Allah Lafad Allah Setiap orang yang membacakan Lafad Allah Maka dia mempunyai dan mendapatkan pahala dikir Bu Siap kita dikir malam ini Berarti kita jawab Melakukan Allahnya dengan kompak siyah Siyah Kompak siyah Siyah Ikuti nanti dimana saya Bacakan ayat Quran Ibu Bapak yang mendengar kompak Allah Siap Bu Bismillahirrahmanirrahim Ibu Bapak yang mendengar è Ini pojok sana Nenek-nenek Udah gini Alhamdulillah. 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 Malam ini saya dikawal langsung oleh mantan pacar. Alhamdulillah. 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 ibu-ibu saya datang ke sini selalu ngomong jawa ibu-ibuku nanti bapak-bapak ketika datang ke tempat saya harus ngomong setuju ibu bapak wali matul hitam ketika kita bercerita wali matul hitam kita semua manusia bapak-bapak yang sudah tua ibu-ibu yang sudah tua adik-adik yang masih muda bapak-bapak terutama kaum laki-laki semua wajibnya kita siapa yang mewajibkan pikir untuk apa? untuk menyempurnakan ibadahnya terutama ibadah kaum laki-laki ada dikutip dalam syair adikku sayang oh adikku sayang kini masalah kau akan dikhidalkan menjalankan syari'at nabi Allah ibrahim senaganya barambia yang dikasih Allah tersebut khali'at 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 bukan khali'at bukan kambing bukan kerbong tapi manusia padahal ketika kita mengingat next kita ke belakang ketika kita mengingat ke belakang kita manusia yang hadir disini yang cantik yang ganteng pejabat konglomerat masyarakat sebuah diciptakan sama dari barang yang sangat hinah cairan yang hilang kita kalah sama ayam ayam diciptakan dari telur telur di dadar emang pasak mie apalagi di dadar itu mah memang favorit kita padahal itu telur bahan ayam ayam apa hewan lah kita yang cantik yang ganteng pejabat konglomerat bahan awan dari apa dari cairan yang sangat hilang bahasa indonesianya sperma kita manusia sebetulnya kalau kita harus mengingat kalah sama yang namanya ayam kita mengingat dulu menyadarkan diri kita masing-masing yang cantik sombong dengan kecantikannya yang pangkat sombong dengan jabatannya yang ganteng sombong dengan kegantengannya padahal kalau kita mengingat kita semua yang hadir disini awal mula bahannya dari cairan yang sangat hina apa apa kata bahasa indonesianya sperma bahasa kitabnya cairan bahasa inggrisma cairan peju bu punter punter kita lagi ngaji biar kita sadar bahwa kita itu bukan siapa siapa ibu pun ketika kita timbang ketika kita bandingkan lebih gagah ayam bahannya dari telur telur dicari banyak manusia bahan pokok yang kita butuhkan sekarang harga telur melonjak tinggi kalau kesini ke pamarican ada pedagang telur diskon telur sekiloh 20 ribu saya gak bakalan ada yang lari mencari telur semua apalagi ibu-ibu disini ibu-ibu muka diskon semua telur dicari banyak orang masih harga 25 ribu dikejar ibu-ibu coba kalau ala pedang banten lama dateng ke pamarican bawa sperma satu ember sperma sperma cair peju cair peju sahano ayam malah ayam gratis gak usah bayar gak bakalan padahal itu yang akan dibikin kita selaku manusia makanya apa yang kita banggakan apa yang kita sombongkan wong kita dibuat dari cairan ini tapi jangan berkecil hati dari cairan itulah kita jadi manusia ada yang jadi pejabat ada yang jadi konglomerat ada yang jadi bupati ada yang jadi ulama kenapa karena kita semua manusia Allah ciptakan makhluk di dunia paling sempurna itu manusia ibu menghina lakinya dasar goreng buru hidung ambakan kanyawaan wadul kalau ada ibu-ibu yang bilang kata sunda dasar goreng bawamu sesekali ke tetangga yang punya kambing rendeng salaki ibu jembek lambung kaset keneh salaki ibu ketimbang berarti terbohong ayat quran paling sempurna Allah ciptakan itu manusia oh iya ketimbang kambing bentengan bapak lelum bawa lagi ke rumah Alhamdulillah kita berbentuk manusia ada yang jadi ulama ada yang jadi pejabat padahal ketika mengingat bahan kita itu sama bukan dibikin dari bahan yang merah lebih ketimbang telur telur di mana-mana ada di pasar serang di pinggir-pinggir jalan martabak telur nasi goreng plus telur segala pakai telur coba sesekali ibu nyari kemana-mana cari gerobah martabak cair pejuh malah betul apa betul nah itulah kita Alhamdulillah Allah takdirkan Allah ciptakan kita sebagai manusia di dunia untuk apa kita dihadirkan diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk berhura-hura bukan untuk berfaya-faya bukan untuk hiburan tapi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun tembuk mengingat kita ngobrol bicara tentang ibadah ketimbang laki-laki lebih gampang kita ibadahnya selaku perempuan saya ngaji kebanyakan kebiasaan ustaz dimana-mana yang di depan itu perempuan karena biasanya perempuan kalau kita nyimung keterangan masalah perempuan ketika dia benang kaya disemayan tapi ketika dia kalah keok apa pun ketika kita ngobrol tentang ibadah laki-laki ibadahnya kalah sama kita perempuan kita perempuan makhluk terhebat di dunia gagah ada bapak-bapak yang pejabat yang kolomerat yang ulama berasal dan keluar dari mana dari kita perempuan etapa laki lu kaset lu gagah lu ganteng lu hebat kalau luar di mana di ibu-ibu kalau luar di awewe maka tidak ada pantasnya ketika laki-laki menyakiti perempuan simple jadi laki-laki jadi laki-laki ke hese lakukan hayang ibadah bahagiakan istri karena lancarnya rejeki suami itu tergantung senyumnya istri senyumnya istri tergantung dengan istisal perempuan kita gampang ibadah nanti kita bahas sunat nanti adakah adakah surat surat al-nisa perempuan itu makhluk yang mulia di mata Allah s.w.t saking mulia perempuan Allah wajibkan kepada kita selaku perempuan untuk membungkus badannya pakai kerudu pakai gamis pakai baju panjang kalau di saya bu bu benten bu bu benten diampi di malingmi ibu-ibu balis aww ayah pakai tiung kakang ajian ayah pakai kerudu kerengah dan kiai ayah pakai kerudu kak majelis taklim pulang dari majelis taklim udah buka kerudu dari pintu baju panjang juga yang dikenakan apa baju kebangsaan daster ketek bolong samping sobek tengah udah bolong seminggu sekali ketemu air salah-salah datang ke rumah gatel gerah keringetan pulang haji jam 11 siap gatel panas keringetan kerudu udah dibuka baju panjang udah dibuka segala udah dibuka masih gatel apa yang belum dibuka PH buka buka nunggu dohor tiduran pakai sarun pakai kain datang bapaknya assalamualaikum waalaikum msala ibunya lagi kagak pakai baju barang cek bapana are etas saham kekedengan diharu barang hudang pamajikan nana pohoan morosot saruna barang hudang cek salah kino ya Allah nyaku doang kelong wewe bu tau kelong wewe tau kelong wewe bu jam 12 malem ibu nongkrong di tengah hutan kelong wewe itu mirip mirip saudara kebarnya wewe gombel ibu tau wewe gombel kalau ibu belum tau wewe gombel kita yang udah usia 75 tahun anaknya 4 kelas coba jangan pakai baju menghadap kekaca kira-kira kita tidak jauh dengan wewe gombel namun selaki kurang terbeda wewe gombel bu pun terjawab sesekali jawab laki-laki kalau ngomong terlalu menyakitkan jawab jangan diam saja ya wad pak buruk terim dulu kita waktu masih 17 tahun sebelum nikah sama bapak sementul ketemu sama bapak usia 18 tahun kita dinikahi sama bapak mas kawinnya 25 perak expire tidak ada seumur hidup gratis punya anak 14 dulu kita kenceng bodi kita masih kenceng susu orang masih doang ceplok kumpul sekarang udah anak 14 rumah tangga udah 28 tahun udah kendor susu doang dadaran doang saulu bapak makanan ngomong doang kelong wewe segini juga lu tiap hari langun doang kelong wewe berarti kumane kugal putih nyusu karena kelong wewe tumanun jawab usah sekali kita biar kata bapak bapak pakai long wewe tapi kita makhluk yang sangat mulia putih kita makhluk yang sangat hebat perempuan itu barang mahal tidak ada perempuan yang tidak barang mahal tapi terkadang perempuan memurah murahkan dirinya harga dirinya dijual dengan bandrol yang sangat murah oleh siapa oleh dirinya sendiri buktinya dulu hanya katanya di luar negeri di Amerika 80% gadis bukan perawan 80% pemuda bukan berjaga 80% anak lahir tanpa ayah 80% yang hamil di luar nikah sekarang terjadi di negeri kita di kota kita di kampung kita apakah salah laki-laki bukan saya kira salah perempuan atau laki-laki ma ibaran kucing bu kucing ayam pais lahuk memburaan di muka di kericongan ditutupan di korepetan sampai laki-laki disodorkan selama satu jokal ke Kabupaten di atas pakai baju lek boh rambutnya diri bonding mending kalau yang cantik rambut diri bonding cantik menggelis menghenol mengontok mengbodas lakun diri bonding gelis iya nges hidung awak murung berhung panjang diri bonding dan itu pasal kotak serang karau terdeket-deket terjauh-jauh lah karo deken peka salon diri bonding awak murung berhung panjang kulit hidung di jalan kahujanan ditetelakun datang kadie tepeda piin menah alamot julidi cepantes betul apa betul makanya bungkus Allah sarankan untuk dibungkus donat juga kalau tinggal dijual di ekdi dibungkus terjamin halal kualitas bagus mahal harganya lah donat yang dijual di tetangga maluk pelanjang yang beli bebas pegang yang beli bebas pegang yang tidak beli pun bebas pegang ketika kita bawa itu ke kantor polisi mungkin banyak sidik darinya harganya tidak mahal paling seribu begitu pun kita perempuan kita itu barang mahal kita itu barang mahal laki-laki susah kalau ibadah ibadah sunah tahajun rawatib duha dan lain sebagainya kita perempuan tidak usah sholat Tuhan karena surga terbuka untuk kita perempuan bukan dari sholat Tuhan dari mana dari nyuci pakaian tidak aww tenggunya sebaju ke surga terus di rumah sehari-hari siapa yang wajib menerjakan suami karena dalam rumah tangga menurut agama islam nyuci piring masak nasi goreng ikan nyuci ngepel bersih-bersih rumah menyetrika dan lain sebagainya itu kewajiban laki-laki setuju maka malam ini saya pindahkan tugas ibu-ibu ke bapak-bapak setuju ibu-ibu langsung merekah besok pasti orang disini semua jadi hidoy yang nyuci baju yang nyuci piring ibu-ibu apa tugas nyapai sebukan malu ibu-ibu zaman sekarang mau tidur yang dilihat bukan buka suami tapi handphone bangun tidur bukan nyari laki tapi nyari handphone pagi-pagi bukan nyari kopi suami tapi nyari handphone suami hilang satu hari gak dicari handphone hilang satu menit abis mana-mana dicari betul apa betul betul berarti jawab dengan kompak penting suami apa penting HP suami di depan wajah penting suami ada artinya di rumah juga tidur kita pulang dari sini baju kotor kerudung kotor daleman kotor kak cuci baju saya habis ngehadirin haji cimok dari rumah kak hujang dosa kapan tidak tidak bapak-bapak jangan lontot ke sini biasa aja meni tegang gitu lihat saya saya baliknya berani sama besan sama suami aduh ibu-ibu udah bunga nah kan dengeken tak usia dengeken bilang gitu guys agak lah kuduain baik udang jam opat kesetua ngang sampai di dapur sakala dicekel dulu bumbahan dulu sakuan dulu pelan di kamar udang jam tujuh datang ke dapur mah sang asap kecam malu ibu-ibu baru ditanya segitu melotot alis hijrah ketara melotot habis-habisan santai jawab terus perempuan ke surga saya jamin dimana jalan perempuan untuk ke surga nabi muhammad yang berkata bukan saya pak pun tengkalihkan pandangan anda nabi muhammad berkata perempuan ada empat jalan untuk menuju surga bonus kita ke jalan surga empat perempuan empat jalan menuju surga mana iza solat lima waktu perempuan itu jalan menuju surga lima waktu nabi tidak sarankan dan tidak perintahkan duha rawatim tahajud dan lain solat lima waktu dhoor asar maghrib isa subuh untuk mengajarkan anak yang baru balet yang baru bisa bicara sekarang ganti bu nyanyinya jangan balon ku ada lima kalau balon ku ada lima gak selesai selesai solat solat ku ada lima rupa-rupa namanya zohor asar maghrib isa subuhnya ketinggalan bu solat lima waktu ke surga kita cari nyampu ngepel dan lain sebagainya yang kedua jalan ke surga untuk kita wasa masyakhroha wasa di bulan ramadhan jalan ke surga kita bu tenang tenang bu baru dua udah dua tidak ada ngepel tidak ada nyampu kuasa bulan ramadhan setahun sekali nabi tidak perintahkan senin kamis bulun muharam rajam dan lain sebagainya hanya kuasa satu bulan sekali yang kita punya tingkatannya di sopun awam kuasanya hanya memindahkan makan dari malam ke siang dari siang ke malam mupat kita jojong gibah kita jojong ngaji kita cuma nama buah iya ngaji masuk kumpul kumpul bismillah rahman rahim yasin jari mulai main pakai kerudung takut bagi murah bagi yang itu itu aja bu 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 kerjaan kita sehari-hari kita di majelis taklim mupat di majelis taklim gibah di rumah gibah kumpul tetangga gibah dengan orang yang gak kenal kita kita gibah ada orang lewat gak kenal bukan tetangga bukan saudara lakinya ganteng istrinya jolek benar-benar ada disini yang suka gitu jawab ayat coba yuk kenal pelet kuasa bulan ramadhan baru baru dua jalan ke surga untuk bapak-bapak kita cari adakah nyapu apa yang ketiga menjaga kehormatan dirinya cantiknya untuk suami gagahnya untuk suami kerennya untuk suami sesekali bedak dipakai gak mau tidur ini dipakai mau ngaji dipakai mau kepasang hei tidur sama laki bayi gond masuk kamar laki mabok ayat sesekali sungit kekamah jika aduh pangah jika semis semis alhamdulillah haji mok diondang haji muka nak ujah pangah jika jadi asum kekamah sungit barang yang pesa laki direkat pahit perempak awutan ya lu ngomong racun laki kalau gitu caranya wah hap pidon sparyah cantiknya untuk suami bu lihat Siti Khadijah Siti Khadijah istri baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah istrinya baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mabi pulang ke rumah 500 meter Aisyah sudah mempersiapkan dirinya menyambut datang suami ke rumah lipsticknya sudah dipakai bedaknya sudah dikenakan simpat alisnya sudah segede bolong comas datang suami ke rumah aduh dibukakan pintu assalamualaikum waalaikumsalam sambil tersenyum badan wangi muka yang sangat ceria cantik penuh make up membuat suami hilang lelahnya bapak-bapak jawab kompak apakah istrinya suka begitu sudah terlihat tidak usah cucu ibu coba sesekali kita seperti itu menjaga kehormatan diri untuk suami itu jalan ke surga ketika istri buka pintu suami datang istri buka pintu langsung suami menyambut istri dan coba di awan indah ya bulan bahwa seindah wajahmu coba para pengajukan anak rumba rembe bu wahab pidoj parjaha menjaga kehormatan dirinya untuk suami besok malam mulai malam ini ibu yang tidak suka dandan dengan suami karena tujuan kita surga dandan tunggu suami di rumah besok malam saya yakinkan ibu-ibu disini pindah pabrik cek karena bangun orang salak kina balik di masjid salam walaikum walaikum salam di Bukalawang dikira cari gula itu pahala besok ibu-ibu belikan helau dana bukannya di park ada yang curhat di balik layar belikan helau dana bapak punter simple jadi bapak-bapak simple tanggapi keiminan istri karena tugas suami tidak banyak lamun hayang pamajikan lintuh paraban lamun hayang pamajikan pinter pagahan lamun hayang pamajikan geris dan dana sabah bodang liper sifat halis sedok blast on itu di kamer BPJS betul apa betul ini melihat istri tetangga glowing melata istri sendiri taruh mulu di sawah tiap hari gimana kita mau cantik wawah kita dandannya susah bedak gak ada duit 10.000 sehari ibu ibu iya bener iya betul maka bapak bilang duit semua dirangsat sama istri turun subuh macam maghrib pindah hijrah tidak kantong salaki karena dompet pamajikan hayang minta jel melir gelut COD tiap hari pulir datang tiap poe di deluk pedak di li pen eh diri ranjeng salaki mabau duduk simple kita kalau kesulgan ingin ke surga percantik diri kita untuk suami siap 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 apa namun jegisuk pagetan pamajikan adang dan baik berarti namalkun pamajian peting ayun eh diri ladang dan pake blast on gara rilek wahab wahab terjahat tiru tiga jalan masuk surga yang keempat wah atau jauh jahat nurut patuh terhadap suami caksalaki nyatwa kudu nurut caksalaki nyusrat kudu nurut caksalaki nyangu kudu nurut caksalaki didik anak kudu nurut caksalaki panglamagen randa tatangga sabun kudu nurut nah kan kita tugasnya menurut bu ke suami itu jalan gak sur bareng cik ibu ibu itu tugas kita kita itu kita kerjanya tau ilmu besok besok kalau kita nyapu oh nyapu ini perintah suami berarti dengan menyapu rumah lah kita akan ke surga karena kita patuh terhadap suami insya Allah perempuan dimana tugasnya di rumah ngapain didik anaknya memang keterangan hadis napipun kewajiban bapaknya mendidik anaknya dari pertama memberikan nama didikan sampai menikahkan kewajiban bapaknya karena bapaknya yang bertugas mencari napka pindahlah tugas ke ibunya itu namanya kerjasama namun sama kerja ribu tapi hari kerjasama kamu di rumah didik anak saya keluar cari napka ibunya pegang handphone pes bukan anaknya pegang handphone main game hancur selamat kumpul berlima bapaknya ada emaknya ada anaknya ada kakaknya ada semua gak ada yang ngobrol kiyo kabe makanya ibu kunteng kita itu ibu madrasatun ula bapak kewajiban untuk anaknya kita madrasah pertama untuk anaknya kewajiban bapak terhadap anaknya tiga yang pertama berikan anak yang bagus terhadap anaknya hamil istri 8 bulan bapak siapkan nama anak cari dimana di kiai jangan di google jangan di youtube jaman sekarang cari anak di youtube cari nama anak di google kadang kadang ikut sinetron musim sinetron repa anak perempuan lahir repa repa di tiping cantik glowing repa banter lama banyak unsur bekas misu coba datang ke kiai assalamualaikum waalaikumsalam kiai istri saya hamil terus masalahnya dengan saya tolong carikan calon nama calon anak hamil perempuan atau laki-laki datang ke kiai bawa angblom dia gak bisa dilipet jangan banyak-banyak beras paling kira-kira sekintau kiai masuk kamar lama karena DP-nya pun lama ini kiai di sawah oh kebetulan besok sawah kiai sama sawah saya deket di sawah aja lah ngobrol sama kiai kiai diajak ngobrol di sawah barang pentas kiai istri saya hamil lagi nyanggul terus urusannya mau carikan nama calon anak datang aja kamu di rumah datang rumah buka Al-Quran cari calon anak dari Al-Quran itu semua bagus selesai kiai ngomong pulang kiai rupa tiga bulan yang lalu ketemu alhamdulillah anak saya udah lahir siapa namanya laki-laki perempuan laki-laki siapa namanya sesuai perintah kiai saya cari nama dari Al-Quran Alhamdulillah saya kasih nama anak saya dari Al-Quran siapa Muhammad Shaito Hiroji kiai binu mau nyalahir enggak enggak nyalahir gimana makanya dateng enggak sok malalau kiai lima ayah kamu dateng kiai kebutuh kiai gini daik kiai sawah baik apa namanya sawah gagal curhat kiai giliran panen sukses diem-diem baik itu rata-rata di atas rata-rata di saya ada diartik ayo pokokan duit mengecacahan kiai giliran lengit masnah 50 gram duit 5 juta keceli kiai hampur abang menta cayin menta nyampe petik amika palingan palingan 50 gram duit 5 juta roros dia itu ini saya ngomong di pentang urunan mulu dan kiai 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 yang memalik paham kiai awas bu dongkap kiai nyuhun ke nama yang jadi bakal calon anak laki-laki muhammad perempuan sipil yang kedua wayuat dibahu inna apola didik anak terutama anak masih kecil ya ma anak lain dididik kalau dididik tiktok kan imung na'uyuk anak na'uyuk imung na'uyuk dan kurang setan anak anak nuntur ya ma gitak gitak goyang bu asuk anak itu ibu anak atakan lumu pisigur anak sipil hajar belajar di waktu kecil bagian tengukir di atas batu berrrrr membekas dalam kotaknya pertama bisa bicara diajarkan mulai ibunya ikro sekarang ada ikro kalau dulu saya kecil gak ada ikro dulu ibu main gak pake biaya gak pake kuota main dulu di kampung saya kan zonda namun cahang bulan ramina di buruan toke cang bala gen tos lo angen kacang angen kacang sapari yuk bolong juto pinuh pinuh ya bolong bali main karet main dapu dulu gak pake kuota anak kecil sekarang gak kuota manis handphone diracun ku yahudi otak nakab gara 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 ibunya lebih penting kuota ketimbang beras oleh dia gak punya kuota mendingan gak punya beras makan beli aja kak keserta 10 ribu pandang enak kuota sebulan 150 ribu sekarang tuh susah anak susah makanya saya ampun anak orang lain saya bibit sedikit anak saya ampun saya larikan kenapa di zaman era goblok lisase ini susah untuk mencetak anak kita pribadi maka antarkan ke tempat ustad antarkan ke tempat kiai itu kewajiban paparnya ada di atas segalanya didi anak anak kecil alif ujaan no ini yang berdiri apa alif ke pasar kita cangking anak ada tiang listrik no itu apa alif ada tiang terda itu apa no alif apa kata emak kata emak setiap yang berdiri itu alif seminggu diajarin alif subuh subuh pria di kamar emak emak ada apa ada alif dalam salumpa emak itu bukan alif elu itu anak kecil nenek nenek ketawa mungkin dia sedang berhayal jangan terlalu dalam berhayal karena hayalan itu akan membuat kita stres berbanyaklah harapan karena harapan itu adalah doa berbanyaklah cita-cita karena cita-cita cita-cita itu akan membuat kita sangat bahagia akan membuat kita hidup semangat itu cita-cita yang ketiga kewajiban bapak menikahkan anaknya ketiga sudah dewasa dengan siapa dinikahkan dengan perempuan atau laki-laki yang dicintai jangan emaknya yang nyari jangan yang bapak yang nyari yang cocok anaknya tapi awas anaknya jangan terobsesi oleh cinta karena cinta itu ketika kita menjadi pengemiskit cinta ujungnya kita akan sengsara tidak sedikit yang bercerai muda gara-gara termakan oleh cinta karena apa beras tidak bisa dibeli oleh cinta make up tidak bisa dibayar dengan cinta sipat alis pun tidak bisa ditebus dengan cinta masa depan jangan digantungkan oleh cinta cinta jadikanlah masa depan kehidupan kita yang akan menjadikan kita hidup bahagia itulah kewajiban seorang bapak ibu waktu jam 10 sekarang waktu Indonesia bagian Pak C Pamar mengepes kesadaran ibu-ibu di belakang di samping ada diharap mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak malam ini kita silaturahmi bersama kita dapat berjumpa lagi di lain waktu di lain kesempatan ada youtube-youtube saya bisa ibu-ibu ikutin mungkin di youtube saya agak sedikit cantik ada sedikit glowing agak sedikit menirus itulah kamera tipu-tipu yang sudah menipu ibu-ibu dan bapak-bapak aslinya segini saya sudah tua mohon maaf apabila asli dan kenyataannya tidak sama dengan yang ibu-ibu lihat mohon maaf karena itulah sosial media terima kasih apabila ibu ke Malimping ke Bayan ke Sawarna ke Bagedur ke Minwangen ke Pantai Selatan mampir di tempat saya arah jalan raya Saketi Malimping sebelah kiri ada rumah luas pelatarannya luas mobilnya banyak mobilnya rumahnya mewah itu rumah kepala desa sebelah kanan turun pendek pesantren Tari Biatul Palahusus Putri disitu ada saya KBIHU kelompok Bimingan Hati dan Umroh Kabupaten Lebak Selatan yang insyaallah tanggal 31 Juli kami akan deklarasi ke Istana Merdeka akan memperjuangkan Kabupaten Lebak itu segera dipecah dua kabupaten menjadi Kabupaten Cilangkahan insyaallah kami yang akan memperjuangkan Kabupaten Cilangkahan itu 2026 terrealisasi menjadi Kabupaten Cilangkahan mohon doa dari semuanya karena Kabupaten Lebak 28 kecamatan saya di selatan insyaallah kami dan dekan-dekan para ulama para kiai para kesepuhan juga tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat para kepala desa akan sama-sama datang untuk deklarasi mohon doa semuanya semoga cita-cita kami harapan kami direalisasi dan ada dalam rindu Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas segala perhatiannya terima kasih atas segala kebersamaannya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya jazah kumungu khairul jazah biar khusus ke Bapak Bihi sekeluarga juga Bapak Ujang sekeluarga semoga kita semua dapat bertemu lagi di lain waktu di lain kesempatan itu saja yang dapat saya sampaikan buah jeruk buah gelima buah melon buah semangka itulah nama buah buahan milahi taufiq wal hidayah wasu'alu tahkihi ma'ala isu'aba fa'innahu la hawla wa la quwwata illa billah adalallahu ayakum ajma'in sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih